Medan listrik dan kuat medan listrik Medan listrik adalah daerah di mana gaya listrik masih terjadi atau daerah yang masih dipengaruhi gaya listrik Sedangkan kuat medan adalah gaya tiap satuan-satuan muatan positif yang diformulasikan dengan E sama dengan KQ per R kuadrat Formulasi ini nanti akan berlaku penjumlahan vektor Karena medan listrik atau kuat medan listrik itu bergantung dari arahnya nanti dengan interaksinya terhadap muatan-muatan listrik Dengan E sama dengan besar kuat medan listrik Satuannya Newton per kolom Q merupakan muatan sumber Satuannya kolom R sama dengan jarak muatan uji terhadap muatan sumber Satuannya meter Kemudian hubungan kuat medan dan gaya kolom Nah ini kuat medan E sama dengan F Gaya kolom dibagi suatu muatan listrik Kemudian ada juga hubungan kuat medan dan potensial Di mana medan kuat medan listrik sama dengan V dibagi dengan R V ini merupakan potensial listrik dan R ini merupakan jarak suatu terhadap muatan listrik Arah kuat medan listrik Arahnya akan menjauhi muatan Apabila Bermuatan positif Dan dia akan mendekati muatan Jika muatan tersebut Bermuatan negatif Medan listrik merupakan vektor Arah E E ini medan ya medan listrik Menjauhi muatan sumber positif Dan menuju muatan negatif Nah ini arah medan Menjauhi sumber positif Sumber positif ya Muatan positif Kemudian ini Muatan negatif Menuju ke muatan negatif Jadi arah medan itu menuju ke muatan negatif Dan menjauhi muatan positif Kalau belum bentuk lempeng ya Positif negatif Maka arahnya ke sana Ini arah Medan listrik F dan E adalah besaran vektor Gaya kolom dan medan listrik Kuat medan listrik merupakan besaran vektor Jika Q positif Maka F dan E searah Jika Q negatif Maka F dan E berlawanan arah Nah ini nanti akan dibahas lebih mendalam Selanjutnya Kuat medan listrik Dalam bola konduktor Nah ini kuat medan listrik Dalam bola konduktor Ini gambarnya ada bola konduktor Yang jari-jarinya R Maka kuat medan listrik Dalam bola konduktor ini Bergantung kondisi suatu titik Jika titiknya itu Kurang dari R Berarti ada di dalam bola Misalnya disini 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 ya Atau disini Yang penting dia kurang dari R Kurang dari R ya Maka Atau di dalam bola Maka nilai medan Kuat medan listriknya Sama dengan 0 Dan jika R nya R ini Jarak suatu titik tadi Sama dengan R Berarti tepat di permukaan Bola konduktor Jadi tepat di garis Bola konduktor ini Maka kuat medannya Sama dengan K Q Per R kuadrat Dimana Q ini adalah Muatan yang ada Pada bola konduktor Sedangkan R ini Itu sama dengan R ya Jari-jari dari Bola konduktor Untuk R Untuk R lebih besar Dari R R kecil ini Lebih besar dari R besar Berarti R nya Berada di luar bola Di luar bola Disini ya Atau disini Atau disini Maka nilai E nya Sama dengan K Dikali Q Per R kuadrat Dengan nilai R ini Ya Bergantung titik Tertentu Terhadap Pusat dari bola konduktor Kalau ini R nya tetap R kecil Yang kalau yang ini R nya R kecil tadi Dirubah menjadi R Kapital Atau R yang besar Sedangkan untuk Ketika R nya Kurang dari R Maka Medan listriknya Sebesar 0 Kemudian Untuk rapat Muatan listrik Sendiri Besarnya Sama dengan Q Per 4 V R kuadrat Kuad medan listrik Pada konduktor Dua keping sejajar Nah untuk medium Di udara E nya Sama dengan Q Per A Epsilon 0 Kemudian Untuk Medium bukan udara E sama dengan Q per K Epsilon 0 Dikali A K Ini nanti ada Nilainya Bergantung Posisi Dua konduktor tersebut Dimana ya Apakah dia di udara Atau di medium Tertentu Apakah minyak Apakah Dalam Air Atau di mana Bergantung Situasi Dan kondisinya Oke Kita langsung Ke soal Di sini Soal nomor 1 Sebuah benda kecil Bermuatan Negatif 5 Kali 10 Pangkat Minus 3 Mikrokolom Memperoleh Gaya 2 Kali 10 Pangkat Minus 3 Dine Yang Arahnya Ke bawah Ketika Melewati Suatu Titik Pada Medan Listrik Kuat Medan Listrik Di titik Tersebut Adalah Ya Kita bahas Ya Muatan Listriknya Negatif 5 Kali 10 Pangkat Minus 3 Mikrokolom 1 Mikrokolom Sama Dengan 1 Kali 10 Pangkat Minus 6 Kolom Maka Nilainya Menjadi Minus 5 Kali 10 Pangkat Minus 9 Kolom Gaya Kolomnya 2 Kali 10 Pangkat Minus 3 Dine Sama Dengan 2 Kali 10 Pangkat Minus 8 Kolom Ya Karena 1 Dine Sama Dengan 1 Kali 10 Pangkat Minus 5 Sehingga Diperoleh 2 Kali Pangkat Minus 8 Ini Bukan Kolom Ya Ini Newton Jadi 1 Dine 1 Kali 10 Pangkat Minus 5 Newton Ditanya E Nilai E Berapa Maka Nilai E Sama Dengan F Gaya Kolom Dibagi Buatannya 2 Kali 10 Pangkat Minus 8 Dibagi 5 Kali 10 Pangkat Minus 9 Hasilnya 4 Newton Per Kolom Selanjutnya Soal Nomor 2 Ya Diberikan Ada 2 Buah Titik A Dan B Masing-masing Berjarak RA Sama dengan 2A Dan RB Sama dengan 3A Dari Muatan Q Jadi ada Muatan Q Perbandingan Kuat Medan Listrik Di Titik A Dan Titik B Muatan Q Adalah Jadi Muatan Q Jadi ada Sebuah Muatan Ada Suatu Titik Yang Jaraknya 2A Dan Ada Suatu Titik B Yang Jaraknya 3A Diminta Perbandingan Kuat Medan EA Berbanding EB Kita Tahu Kuat Medan Listrik E Sama Dengan K Q Per R Kwadrat Karena Besar Kuat Medan Listrik Berbanding Terbalik Dengan Kuat Jarak Berlaku EA Per EB Sama Dengan RB Per RA Dikwadratkan Sehingga Diperoleh Perbandingan Kuat Medan Listrik Di Titik A Dan Titik B Sebesar Dan Berbanding 4 Soal Selanjutnya Soal Nomor 3 Disini Ada Muatan Q 1 Negatif 4 Kali 10 Minus 5 Kolom Dan Q 2 Plositif 4 Kali 10 Minus 5 Kolom Terpisah Sejauh 10 cm Di Udara Kuat Medan Listrik Di Titik A Yang Berjarak 6 cm Dari Q 1 Dan 4 cm Dari Q 2 Adalah Ya Kita Jawab Jadi disini Ada Suatu Titik Dia Berjarak Dari Muatan Q 1 Muatan Negatif Q 6 cm Dan Berjarak Dari Muatan Positif Q 2 4 cm Ditanya Berapa Medan Listriknya Di titik Itu Ya Karena Ada Dua Muatan Yang Mempengaruhi Kita Tentukan Dulu Garis Gaya Eh Garis Kuat Medan Listriknya Jadi Jadi Terhadap Muatan Positif Ya Puas Positif Q 2 Kan Arahnya Kesana Oke Vektor Danya Dapat Dipindahkan Maka Diperoleh E 2 Yang Arahnya Kiri Terhadap Muatan Q 1 Arahnya Masuk Menuju Ke Negatif Q 1 Sehingga Arah E Satunya Kesebelah Kiri Juga Karena Sama Sama Searah Ke Kiri Nanti Medan Yang Kuat Medan Yang Dialami Di Titik Ini Tinggal Dijumlahkan Ya Kita Peroleh Nilai E 1 K Q 1 R 1 2 2 K Q 2 2 2 2 2 Kita Tau Bahwa Nilai K 9 Kali 10 9 Q 1 Q 1 Minus 4 4 Kali 10 Minus 5 Ini Kita Input Disini Kemudian 6 Kali 10 Pangkat Minus 2 Jarak Antara Titik Kemuatan Q 1 Besarnya 6 6 Kali 10 Pangkat Minus 2 Dikuadratkan Tadi 6 cm Ini Kita Jadikan Ke Meter 6 Kali 10 Pangkat Minus 2 Meter Karena 1 cm Sama Dengan 1 Kali 10 Pangkat Minus 2 Diperoleh Nilai E 1 Sama Dengan 10 Pangkat 8 Newton Per Kolom Dengan Cara Yang Sama Maka Nilai E 2 Diperoleh E 2 Sama Dengan 9 K Q 2 Per R 2 Kwadrat Q 2 4 10 Pangkat Minus 5 Dan Jarak Titik Itu Ke Q 2 4 4 10 Pangkat Minus 2 Dikuadratkan Sehingga Nanti Diperoleh Nilai E 2 Sama Dengan 2 25 Kali 10 Pangkat 8 Jadi Medan Listrik Di Titik A Tadi Sama Dengan E 1 Ditambah E 2 Kenapa Dijumlah Karena E 1 Searah Dengan E 2 Diperoleh Nilai 3 25 Kali 10 Pangkat 8 Newton Kolom Jawabannya Yang D Soal Selanjutnya Ada 2 Buah Muatan Titik Berada Di Udara Pada Jarak A Sentimeter Muatan Muatan P Positif Dan Muatan Q Negatif Muatan P Positif Muatan Q Negatif Dipisahkan Pada Jarak A Sentimeter Jika Muatan Di Titik Q Lebih Besar Dibandingkan Dengan Di Titik P Maka Medan Listrik Sama Dengan 0 Di Titik Jadi Muatan Q Lebih Besar Dibandingkan Dengan Di Titik P Maka Medan Listrik Sama Dengan 0 Di Titik Ya Kuat Medan Listrik Sama Dengan 0 Oleh Dua Muatan Beda Jenis Letaknya Di Luar Antara Dua Muatan Dan Selalu Dekat Yang Muatan Kecil Tanda Positif Dan Negatif Tidak Di Perhitungkan Jadi Jawabannya Di Titik Yang Kesatu Disini Nilainya Akan 0 Di Medan Listrik 0 Di Titik 1 Karena Q Bernilai Positif Jadi Selalu Menuju Medan Listrik Selalu Menuju Ke Negatif Supaya Nilainya 0 Q Lebih Besar Jadi Harus Menghindar Dari Muatan Q Yang Negatif Ini Sebaiknya Menuju Ke Titik 1 Kalau Disini Pasti Akan Dipengaruhi Oleh Medan Apalagi Disini Semakin Dekat Dengan Negatif Ya Negatif Muatan Negatif Maka Akan Cenderung Akan Tertarik Ke Muatan Q Yang Negatif Ini Jadi Jawabannya Yang A Ya Selanjutnya Ada 2 Buah Muatan Listrik Q 1 Besarnya Negatif 3 3 Mikrokolom Dan Q2 Besarnya Plus 2 Mikrokolom Jadi Ini Q2 Bermuatan Positif Q1 Bermuatan Negatif Berada Di udara Dengan jarak 30 cm Besar Medan Listrik Suatu Titik X Yang Berada Tepat Di Tengah Tengah Kedua Muatan Adalah Jadi Ada Suatu Titik X Tepat Di Tengah Tengah Kedua Muatan Karena Jaraknya 30 Tepat Di Tengah Tengah Berarti Jarak Titik X Terhadap Muatan Negatif Q1 15 cm Dan Terhadap Muatan Positif Q2 Juga 15 cm Nah Nilai Q1 Sudah Diketahui Tadi Negatif 3 Kali 10 Pangkat Minus 6 Kolom Ingat Setiap Mikrokolom Dirubahkan Dulu Menjadi Kolom 1 Mikrokolom Sama Dengan 1 Kali 10 Pangkat Minus 6 Kolom Kemudian Jaraknya Sama R1 Sama R2 15 Kali Langkat Minus 2 Meter Yang Ditanya Adalah Medan Listrik Kuat Medan Listrik Yang Dialami Di Titik X Nanti Besarnya E1 Ditambah E2 Dengan Cara Yang Sama Yang Sudah Kita Pelajari Sebelumnya Maka Nilai E1 K Q1 Per R1 Kuadrat E2 Sama Dengan K Q2 Per R2 Kuadrat Kita Sesuai Dengan Data Yang Ada Maka Akan Diproleh Nilai E Di Titi X Ini X Ini Bukan EA Tapi X Sama Dengan 2 X 10 6 Newton Per Kolom Kenapa Dijumlah E1 Tambah E2 Karena Searah Dari Mana Arah Nilai E2 Kenapa Kekiri Karena Nilai Positif Ini Selalu Arah Medannya Keluar Ke Arah Luar Bidang Kita Ambil Yang Segaris Yang Terdekat Dengan Titik X Ini Jadi Arah E2 Ke Kiri Sedangkan Medan Listrik Muatan Negatif Selalu Menuju Ke Arah Muatannya Sebab Itulah Titik X Ini Arah Medannya Nanti Ke Arah Kiri E1 Kemudian Tinggal Dijumlahkan E1 Tambah E2 Maka Diperoleh 2x10 6 Newton Per Kolom Nah Kemudian Soal yang agak Berbeda Untuk 4 buah Muatan Ada Di Tiap Titik Sudut Persegi Jadi Ada Gambar Seperti Persegi Seperti Gambar Ini Jika Titik O Adalah Titik Perpotongan Diagonal Maka Besarnya Medan Listrik Di Titik O Berapa Ini Besarnya Muatan Negatif 10 Mikrokolom Negatif 10 Mikrokolom 10 Mikrokolom Dan 10 Mikrokolom Panjang Sisi Sisinya 10 Akar 2 Dan 10 Akar 2 Ditanya Berapa Besar Medan Listrik Di Titik O Karena Jarak Dan Besar Muatan Sama Maka Di Titik O Medan Listrik Dapat Digambarkan Seperti Ini Gambarnya Jadi Ini Ada E E Ini Medan Listrik Arah Medan Listrik Yang Disebabkan Oleh Muatan 10 Mikrokolom Ini Positif Maka Arahnya Nanti Akan Kesana Menuju Ke Titik O Dan Muatan Negatif Ini Juga Akan Mengarah Ke Diagonal Yang Ke Ini Ke Arah Minus 10 Mikrokolom Yang Ke Arah Sana Sehingga Bisa Kita Tulis E Saja Kemudian Yang Ini Juga Sama Arah Ke Sana E Karena Siku Siku Karena Siku Karena Ini Persegi Maka Nilai Medan Listrik Di Titik O Tadi Sama Dengan Akar Dari E 2E Dikuadratkan Kenapa 2E Karena Nilai E Ini Ada 2 Dari Muatan 10 Mikrokolom Dan Dari Muatan Minus 10 Mikrokolom Jadi 2E Dikuadratkan Ditambah Yang Ini Juga Jadi Medan Listrik Ada 2 2E Dikuadratkan Juga Hasilnya Nanti 2E Akar 2 Baru Kita Inputkan Nilai E Nilai E Itu Sama Dengan K Q R Kwadrat Karena Sama Semuanya K 9 9 9 Q 10 5 Karena Semua Muatan Sama Nilainya 10 10 Mikrokolom Sama Dengan 10 Pangkat Minus 5 Kolom Ini Sudah Dirubah Kolom Dibagi Jarak 0,1 Dikuadratkan Jadi Kalau Ini 10 Akar 2 Sentimeter Kemudian Kalau Dibagi 2 Ini kan 5 Akar 2 Kemudian Yang Ini Juga 5 Akar 2 5 Akar 2 5 Akar 2 Maka Dengan Menggunakan Pitagoras Dia akan Diperoleh Jarak Titik O Ke Suatu Muatan Panjang 0,1 0,1 Meter Nanti Dikuadratkan Maka Diperoleh Nilai E 9 Kali 10 Pangkat 6 Newton Kemudian Disubstitusikan Kesini E E 0 Sama Dengan 18 Akar 2 Kali 10 6 Newton Per Kolom Untuk Sebuah Titik A Yang Bermuatan Negatif 5 Mikrokolom Berada 5 Sentimeter Dari Titik B Yang Bermuatan Plus 20 Mikrokolom Letak Titik Yang Memiliki Kuat Medan 0 Diukur Dari Titik A Adalah Ya Ini Kasusnya Ya Suatu Titik Ada Titik Suatu Titik Tadi Terhadap Muatan Qi Yang Negatif Sebesar X Kemudian Terhadap Muatan Positif Sebesar 5 Sentimeter Kita Tahu Nilai Qi A Negatif 5 Kali Minus 6 Kolom Ra Jarak Titik A Tadi Sama Dengan X Terhadap Muatan Qi A Kemudian Ada Lagi Nilai Rb 5 Plus X Qb 20 Kali Minus 6 Tentukan Nilai X Maka Nilai X Bisa Kita Peroleh Agar Kuat Medan Listrik Di Sebuah Titik Sama Dengan Nol Maka Nilai Medan Listrik Terhadap Muatan A Sama Dengan Kuat Medan Listrik Terhadap Muatan B Maka Qa Per Ra Kuadrat Ra Ini Yang X Ini Kemudian Rb Nanti 5 cm Ditambah X Maka Nilai X Diperoleh 5 cm Jadi Jarak 5 cm Dari Titik A Dari Titik A Ke Sebelah Kiri Titik A Oke Selanjutnya Jika Ada Sepotong Pecahan Kaca Masanya 5 Mg Bermuatan 2 Mikrokolom Berapakah Kuat Medan Listrik Yang Diperlukan Untuk Menahan Agar Potongan Kaca Tersebut Dapat Terapung Di Udara G 10 M Per 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 benda terapung di medan listrik jadi gaya berat sama dengan gaya listrik karena diminta terapung gaya beratnya W sama dengan M kali G dan gaya listrik F sama dengan muatan dikali medan kuat medan listrik jadi Q dikali E sehingga karena seimbang diperoleh MG sama dengan Q dikali E M nya 5 kali 10 kali minus 6 dari miligram jadi ke kilogram 5 kali 10 kali minus 6 dikali 10 10 ini persipuan gravitasi sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali E maka nilai E sama dengan 25 volt per meter selanjutnya untuk jarak 2 muatan A dan B adalah 4 meter titik C berada di antara kedua muatan berjarak 1 meter dari A jika QA minus 300 mikrokolom QB 600 mikrokolom dan 1 per 4 V epsilon 0 ini K ya konstantal listrik besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat maka besar kuat medan di titik C pengaruh kedua muatan sebesar berapa ya titik C berada di antara kedua muatan berarti di antara ini gambarnya medan listrik oleh muatan titik positif keluar muatan titik negatif masuk ya seperti yang sudah dipahami sebelumnya ini titik C terhadap negatif ya dan terhadap titik yang positif sehingga diperoleh ya kuat medan di titik C adalah EC sini sama dengan EB ditambah EA sehingga diperoleh nilai EC sama dengan 33 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom ini yang harus diketahui arah ya ditentukan dengan arahnya kemudian lihat titik C ini ada muatannya negatif ya muatan negatif masuk ini kan arahnya masuk masuk ke sini ya jadi titik C ini terhadap muatan A ke arah sana jadi makanya nilai EA nya ke arah kiri kemudian ini kan nilai positif ke arah sana maka nilai EB nya juga nilainya positif ya ke arah kiri juga sehingga nanti di jumlah kita tahu besar kuat medan listrik itu KQ per R dikuadratkan untuk terhadap muatan A QA QA per R A kuadrat kalau untuk terhadap muatan B ya QB per R B dikuadratkan nah ini hanya dibalik yang ini merupanya EB yang EA yang ini sehingga nanti diperoleh nilainya 33 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom muatan listrik Q1 dan Q2 yang besar dan jenisnya tidak diketahui diletakkan terpisah seperti pada gambar diantara kedua muatan terdapat titik B pada jarak seperti 3x dari Q1 jika kuadratkan kuadratkan listrik di titik B sama dengan 0 maka disini berapa ya kita tahu bahwa R1 sama dengan 1 per 3x R2 nya 2 per 3x ditanya perbandingan Q1 dengan Q2 ya berapa perbandingan Q1 dengan Q2 ya jadi jarak R1 1 per 3x yang ini ya ini 1 per 3x kemudian R2 2 per 3x yang ini agar kuad medan titik B sama dengan 0 maka nilai E1 sama dengan E2 K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat kita inputkan nilainya Q1 ya per 1 per 3x 1 per 3x dikuadratkan sama dengan Q2 2 per 3 x dikuadratkan maka nilai Q1 sama dengan 1 per 4 Q2 kuad medan listrik sejauh 4 cm dari suatu muatan titik Q sama dengan 10 N per kolom kuad medan listrik sejauh 8 cm dari muatan titik 6 Q sama dengan berapa N per kolom maka kita gunakan perbandingan jadi kuad medan listrik tadi E sama dengan KQ per R2 kita lihat perbandingannya E2 per E1 sama dengan Q2 per Q1 R1 per R2 dikuadratkan maka akan diperoleh nilai E2 sama dengan 15 per 15 N per kolom selanjutnya Pada sebutir debu masanya 1 mg dapat mengapung di udara karena medan listrik yang menahan debu tersebut bila muatan debu tersebut 0,5 mikrokolom dan percepatan gravitasi bumi 10 m per sekon kuadrat tentukanlah besarnya kuat medan listrik yang dapat menahan debu tersebut ini ada debu beratnya W kemudian gaya yang dapat menahannya sebesar F ini adalah gaya listrik nanti maka agar debu mengambang di udara maka F sama dengan W F itu QxA muatan listrik dikali kuat medan sama dengan gaya beratnya MxG muatan listriknya 5 x 10-7 kolom karena 1 mikrokolom sama dengan 1 x 10-6 kolom kemudian dikali E M masanya 10-6 kilogram dari 1 miligram menjadi 10-6 kilogram maka nilai E kuat medannya sebesar 20 N per kolom selanjutnya untuk dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik 20 mikrokolom dan 45 mikrokolom terpisah dengan jarak 15 cm jika C adalah titik yang terletak diantara A dan B sedemikian sehingga medan di titik C sama dengan 0 maka letak C dari A dalam cm berapa dengan cara yang sama yang sudah kita pelajari sebelumnya nilai titik C ini titik C berada di antara muatan QA dan QB jarak dari titik C ke muatan A X kita misalkan X jarak muatan C ke titik muatan ya kita lanjutkan tadi EA sama dengan EC karena muatan di titik C akan dibuat 0 maka berlaku ini kita coret maka diproleh QA per RA kuadrat sama dengan QB per RB kuadrat nilai RA X dikuadratkan kemudian 20 besar 20 yang adalah besarnya muatan QA 20 mikrokolom sama dengan 45 mikrokolom per minus X dikuadratkan kita peroleh disini nilai X sama dengan 6 cm untuk sebuah partikel bermuatan sebesar 4x10 maka minus 6 dari keadaan diam mulai bergerak karena pengaruh medan listrik omega yang kuat medannya 25 N per kolom besar gaya listrik yang dialami partikel tersebut sebesar kita tahu gaya listrik sama dengan Q dikali E maka gaya listriknya 4x10 pangkat minus 6 muatannya 4x10 pangkat minus 6 dikali kuat medannya 25 N per kolom maka diperoleh 10 pangkat minus 4 4x10